selamat menikmati di Kuliner Sumatera Barat ya pada kunjungan kita kemarin ke Kabupaten Sijunjuang kita berkesempatan mengunjungi sebuah pasar tradisional yaitu pasar impres di Muaro Sijunjuang nah disini kita menemukan jajanan pasar atau kuliner yang lezat rasanya dan sekaligus unik dan ada juga makanan yang sudah langka nah makanan atau kuliner apa yang kita temukan di pasar ini simak terus videonya nah ini adalah kuliner atau jajanan pasar khas Minang yang pertama kita temukan namanya Pinu Kue nah Pinu Kue ini terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan gula serta kelapa dan terbuat kita dan terbuat itu Jajanan pasar atau kuliner Pinukwe ini sangat digemari oleh warga si Junjong, apalagi untuk cemilan di pagi hari. Dia campuran antara tepung beras dan gula sama kelapa. Ini manasanya. Manis-manis. Manis ya? Kok karambia sih ya? Iya, lo karambia pakai. Kok tepung apa? Tepung ketan. Kok karambia ya? Iya, karambia gitu loh. Lampungnya, topu. Saka gitu ya? Nah, ada yang tahu nggak dengan jajanan pasar yang lezat satu ini? Namanya Godo Sipului Baluwo. Terbuat dari tepung pulut yang dicampur dengan kelapa serta gula tebu. Nah, kemudian dibulatkan dan digoreng. Jajanan pasar Godo Sipului Baluwo ini memang agak jarang. Kita temukan di pasar-pasar lainnya di Sumatera Barat ya. Jadi, kita beruntung bisa mengunjungi dan mencicipi kuliner unik dan langka yang satu ini. Menasakan. Memang rasa ya? Kok semangat suka? Manis. Dan agak lengket-lengket sedikit ya. Kenyal. 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 Hmm. Kelapanya. Hmm. Nah kalau yang satu ini memang benar-benar langka ya Kita tidak menemukannya di pasar-pasar lain Selain di daerah Si Junjong Namanya belalang Nah orang Si Junjong suka dengan belalang Nah belalang ini bisa digoreng Atau bahkan dibuat rendang belalang Atau bahkan dibuat rendang belalang Nah kuliner yang satu ini namanya kue talam Nah kue talam ini memang banyak kita temukan di pasar-pasar tradisional yang lain di Sumatera Barat Tapi kue talam Si Junjong ini punya ciri khas tersendiri Itu kue talam ubi ya Mak ya? Ya terspah apa santan? Santan Terima kasih Apa rasanya gitu Mak? Keunikan dan ciri khas dari kue talam Si Junjong ini adalah teksturnya yang lebih lembut dan rasanya yang lebih gurih Jadi lama bana rasanya Kue talam ubi itu Rasanya itu berpaduan dengan tentara rasa santan dan ubi Manis-manis gurih gitu Nah siapa yang tidak kenal dengan buah yang satu ini ya Namanya lanset Atau lansat Ya buah ini memang banyak tumbuh di Kabupaten Si Junjong ya Dan terkenal dengan rasanya yang manis sampai menjadi ikon dari Kabupaten Si Junjong Tapi kalau lagi musim ya Nah kebetulan pas kami datang ke pasar ini Pas tidak lagi musim jadi kualitasnya kurang bagus ya Tapi beruntung juga kita masih menemukan buah lanset ini Lanset Lanset Jadi ini sebenarnya gak musim lanset ya Tapi untung masih ada yang jual Nah itu Lanset itu mirip duku loh Cuma kalau duku buahnya dibatang Lanset buahnya ada tangkanya gitu Nah manisnya itu dia unik lanset ini Lansat gitu Manisnya itu ada asam-asam sedikit Tapi bikin nagih gitu Kalau duku kan dominan manis gitu Kalau langsung masuk buah dalam yang dalam petah Apa? Seperti kuning langsat Kulit kulitnya seperti kuning langsat Tumpetan ya Selain kuliner-kuliner yang telah kita liput di Kabupaten Si Junjung Masih banyak kuliner lainnya yang belum sempat kita liput Nah semoga suatu hari nanti kita bisa kembali lagi meliput ke Kabupaten Si Junjung Untuk menikmati kuliner-kulinernya yang lama bana Sekian dulu ya liputan kita dari Kabupaten Si Junjung, Sumatera Barat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih dan sampai jumpa